Ya kemarin Anies Pidato selalu mendapatkan solusi di saat situasi kejepit katanya. Ya seperti sekarang ini, ketika Nasdem, partai pertama yang ngajak Anies Nyapres, semakin kesini sepertinya semakin hilang semangat mendorong Anies. Medadak ada partainya tokoh yang dulu menyebut dirinya lokomotif reformasi, tapi oleh Gus Dur dijuluki sebagai gelandangan politik. Yaitu Amin Rais, ya partai umat, partainya keluarga Amin Rais. Dengan pongahnya melabeli diri sebagai partai politik, pengusung politik identitas, sekaligus mengusung Anies sebagai satu-satunya Capres. Ini menarik ketika Nasdem malu-malu mengakui bahwa Anies adalah bapak politik identitas yang memalukan demokrasi itu. Beda lagi dengan partai umat yang dengan terus terang mereka mengakui sebagai partai yang doyan dan tidak anti dengan apa yang dinamakan politik identitas. Problemnya adalah, dua pihak ini sekarang sedang banyak masalah. Ya, antara partai umat dan Anies saat ini sedang dirundung masalah. Masalah pertama, partai umat mendapat teguran keras dari bawah selu. Terkait dengan pidato resmi ketua umumnya, yang adalah menantunya Amin Rais yang dulu dikenal sangat anti-KKN. Terus-terusan nih ya. Yaitu pidato soal partai umat siap mendukung politik identitas katanya. Serta siap kampanye di masjid. Politisi kemarin sore jadi ketua umum partai ya, jadinya begini bos. Emang kenapa nafsu banget? Mau kampanye di masjid itu kenapa? Oh iya, murah meriah ya. Kalau di lapangan kan harus sewa tempat, sewa panggung, sewa artis, dan banyak lagi. Mana mau Amin Rais keluar duit. Kalau di masjid kan gratis. Sound system sudah ada. Gak perlu sewa apa-apa. Jamaah datang otomatis. Gak perlu panggung, apalagi artis dangdut. Ya ampun dah sedikit brewok dan baju kearapan-arapan aja selesailah. Ini belajar dari mana? Ya dari Pilgub Jakarta dululah. Maka kemudian gak salah kalau Anies disebut sebagai bapak politik identitas. Karena kelakuannya ketika proses Pilgub dulu itu menginspirasi banyak kadrun lainnya. Ya, coba deh tonton sampe kelar ya. Apalagi kadrun. Bletak! Ada yang menarik dari cara partai umat menggaet kadrun. Karena PKS itu sudah punya pasar sendiri. Demokrat juga sudah punya pasar sendiri di pacitan. Maka satu-satunya cara menggaet masa kadrun adalah dengan terus terang mengakui bahwa partai umat punya keluarga Amin Rais ini menjual politik identitas sebagai gaya dan strategi mereka. Kalau partai lain berusaha menjauh dan tidak mau terlibat urusan politik identitas yang memang sangat berbahaya ini, beda lagi sama Amin Rais. Nah, buat meneguhkan TK-nya untuk menjadi partai politik yang pertama pengusung kebodohan ini, maka partai umat menggaet Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Bakal capresnya. Maka ini kita sebut sebagai duet maut pengusung politik identitas. Bagaimana tidak menarik ketika Anies sibuk membuang stempel pada mukanya yang cengar-cengir itu bahwa dirinya bukan pengusung politik identitas? Nyatanya alam bicara lain. Dengan sendirinya kaum doyan nunggang agama ini kumpul dengan sejenisnya. Dan kocaknya adalah ketika Anies kemarin sempat menolak disebut bapak politik identitas, alasan Anies adalah selama lima tahun menjabat sebagai gubernur, apakah Anies pernah melakukan politik identitas? Jadi Anies tuh kayak tanya, coba lihat, selama saya lima tahun ada nggak saya bermain politik identitas? Kira-kira gitu lah. Ya orang goblok sekalipun dengan mudah bisa mematahkan argumen Anies ini. Ya selama Anies jadi gubernur di Jakarta, kami tidak menilai Anies melakukan politik identitas atau tidak. Karena boro-boro melakukan politik identitas, Anies kerja aja nggak sempat. Ya politik identitas yang dikerjakan Anies dan timnya, terjadi justru sebelum Anies resmi masuk balik kota, bos. Politik identitas yang dilakukan Anies dengan penasihat kampanye EPSA pula fatah dulu itu, terjadi saat berkada 2017. Bahkan ketika pidato pelantikan sebagai gubernur saja, pertama kali Anies pidato sebagai gubernur, Anies masih membawa-membawa istilah pribumi. Ini yang saya sebut sebagai kecanduan politik identitas. Kecanduan stadium tinggi. Karena memang tipikal orang kecanduan apapun, itu kalau levelnya sudah tinggi, itu sudah tidak sadar lagi kalau kecanduan. Semacam ada penolakan, padahal lagi sakau. Dan memang, ketika partainya Amin Rais kesulitan mendekati figur nasionalis seperti Pak Prabowo misalnya, ya pastilah Anies yang sudah jadi pengangguran itu dengan senang hati hadir di rakernasnya Partai Umat. Untuk apa? Ya untuk pidato dan jelas senang sekali. Menjadi keluarga partai dengan logo serba hitam itu. Apalagi Amin Rais. Dia merasa senang karena seolah menang merebut Anies dari Partai Nasdem yang sudah kadung babak belur, belain Anies. Ya, Amin Rais dengan Partai Umatnya bukan saja hanya sekedar berupaya melakukan konsolidasi orang-orang lawas yang masih menyukai Amin Rais, bukan. Lebih dari itu, seolah memang Amin Rais ini di tengah sisa-sisa kegantengannya, tak ubahnya sedang membangun kekuatan kadrun dan barisan sakit hati yang selama ini terpinggirkan dari panggung politik. Sementara kehadiran Anies menjadi figur simbol anti-tesa Pak Jokowi yang dianggap nasionalis, tapi bisa mewakili kepentingan Partai Umat. Jadi antara Anies dan Amin Rais sepertinya telah menjadi konfigurasi politik tertentu yang meski disinyalir rendah signifikansinya. Dan tidak mempengaruhi Pilpres 2024 karena memang cuma menang berisik doang. Ya dulu memang kiprah politik Amin Rais nggak bisa dipandang sebelah mata. Tapi itu dulu. Dulu sekali. Orang udah pada lupa. Tapi sekarang, Amin Rais lebih sering jadi bahan tertawaan netizen ketimbang keberadaan dan pengaruhnya di dunia politik. Termasuk apa? Ia masih punya potensi dalam urusan menyiapkan transisi pemerintahan, rejim, kekuasaan yang sekarang. Apa masih bisa? Apa-apa masih bisa, mbah? Apakah kemudian kolaborasi Amin Rais dan Partai Umatnya bersama Anies serta kekuatan kadrun lainnya bisa mewujudkan agenda perubahan yang sering Anies dengungkan itu? Agenda perubahan apa agenda berubah-berubah melulu? Saya menduga, ini ya saya kasih tau ya, saya menduga antara Amin Rais dan Anies ini hanya simbiosis saja. Hanya saling memanfaatkan saja. Satu mencari kedudukan, satu mencari cuan. Jadi memang mereka berdua sepertinya tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi mereka punya tujuan yang sangat terlihat. Tujuan sama tujuan ya, beda ya. Semangat terus buat kakek Amin Rais ya. Sekarang sudah senang karena punya partai. Meski baru seumur jagung dan sudah mulai diincar bawah selu. Karena langkah-langkah yang dianggap keliru dan nggak lucu. Saya Mas Jubray, salam peletak! Mas Jubray. Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan. Urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut taliban. Mau kemana kawan? Tanpa arah tujuan. Cari masalah rawan. Letak!